hai oke udah lama banget nih buat video tentang ikan ini karena kesibukan jadi kali ini karena ada hal yang menurut gue menarik untuk dibahas jadi oke gue buat video lagi buat temen-temen sekalian buat edukasi jadi gini ini air semuanya abis diganti kemarin ini masih jernih kan tapi enggak cuma akwariumnya aja yang airnya diganti tapi semua filternya dikuras habis dibersihin habis karena emang udah waktunya udah terlalu kotor jadinya ya tuh di atasnya ada banyak busa-busa lihat yang ini ini sangat berawan cloudy nah kalau kalian tanya apakah ini wajar kemarin ini bersih kemarin buluk buluk si buluk ini akwariumnya kemarin bersih terus cuman 24 jam langsung cloudy seperti ini dan ini hal yang wajar karena kenapa karena memang di filter biologisnya di tulis ini semua kan jadi nggak cuma bakteri-bakteri buruknya tapi bakteri baiknya yang akan mencerna amonianya ikut hilang akibatnya seperti ini dan hal ini bisa terjadi hampir satu bulan ya yang biasanya gua alamin makin bedetengnya ya makin lama deh solusinya ya mau nggak mau ganti air kalau untuk gua karena gua ada tahu karakter ikan ini gua bisa ganti ikan ganti air full untuk gua ya tapi karena gua udah tahu si buluk ini enggak ada masalah kalau gua ganti air full cuma buat kalian yang punya ikannya agak Hai kurang kuat menurut gua ya ganti di 50% dan gantinya di dua hari sekali nanti makin lama tuh airnya makin kabutnya makin ini makin sedikit jadi tergantinya dua hari sekali terus seminggu dua kali seminggu sekali dua minggu sekali sampai pada akhirnya dalam suatu bulan tuh nggak diganti pun air tetep bening karena bakteri yang diatasnya udah mulai stabil dan bisa mengkonsumsi amonia yang keluar dari kotorannya si buluk ini dari ikan-ikan yang kalian pelihara jadinya amonianya nggak terlalu banyak sehingga Hai kolom setaruh banyak kan bisa kelihat tuh seperti ini karena tidak matangnya media biologi sekalian jadi jangan berkecil hati cuman harus sabar kalau misalnya baru-baru punya tank atau punya akuarium akan seperti ini juga karena ketidaksiapan media biologisnya nih coba sebelah sini masih bersih memang atasnya lihat tuh ya ini agak kodi karena kemarin masih makannya agak banyak jadinya kotorannya banyak tapi yang kecerna sama bakteri baiknya karena enggak ada bakteri baiknya kodi seperti ini Hai gitu yang lain dikasih makan cukupnya tapi karena buluk makannya banyak berakibat seperti ini jadi gitu solusinya yang gue lakuin gua akan ganti air ini full tapi enggak langsung ya udah tahap itu gitu temen-temen buat kalian yang punya kasus yang sama seperti ini jangan khawatir ini memang sering terjadi oke paling videonya gitu dulu aja tuh ngamuk deh see you guys dikasih